Buka, saya ingin mengajak kalian untuk masuk memerlihatkan ini kampus UAD yang sangat megah, besar sekali, luar biasa. Yang pernah saya ceritakan ini dibangun langsung selesai jadi, gak bertahap. Artinya duitnya sudah siap, ini konon dananya dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman sekalian, subscriber, subscriber dari channel San Kolonel. Ini, pagi ini kami berdua akan berkwesria, mengisi hari-hari dengan satu aktivitas yang positif, sehat, berkeringat, ya. Supaya imunitas juga makin meningkat, dan kami juga akan menempuh rute yang pendek-pendek saja, ya. Rute-rute pendek saja, mudah-mudahan selamat. Maka sebelum kita berangkat, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Sampai ketemu nanti di jalan. Ciao. Halo teman-teman, kita sekarang sementara berhenti, barusan untuk minum. Dan kebetulan ini sudah berada di ruas yang menuju ke Masjid Aceh. Nah, sebutannya Masjid Aceh, karena memang ini replika betul, ini bentuk desain arsitekturnya persis dengan Masjid Raya Aceh, yang di Banda Aceh, yang legendaris, yang pada waktu tsunami besar di Aceh itu menjadi sangat monumental karena dia tidak senggelam, tidak hancur. Nah, sementara di daerah sekitarnya bangunan-bangunan berhancur, Mujid Aceh, tetap kokoh. Dan menjadi tempat para pengungsi yang pada waktu itu tsunami terjadi, ya. Di ujung sana, ya, sudah kelihatan kubahnya. Yang saya dengar ini katanya memang hadiah dari rakyat Aceh untuk masyarakat Jogja, ya, rakyat Aceh memberikan hadiah kepada masyarakat Jogja dalam bentuk subah Masjid yang desain arsitekturnya persis mirip dengan Masjid Aceh. Oke, kawan-nya. Sudah bisa kita lihat. Nanti berhenti sebentar sana ya. Sampai depan masjid berhenti sebentar. Sebelah masjid itu sudah traffic light, itu ring road selatan, kawan. Ini rute yang paling ringan, karena dari berangkat dari rumah, jalannya nggak ada yang ancak. Jalannya menurun terus. Tapi kita harus variasi supaya nggak bosan. Nah, itu sudah terlihat Masjid Raya Aceh. Masjid Raya Aceh yang ada di Jogja. Ya. Masjid Raya Aceh, yang ada di Jogja. Tentu ukurannya jauh sekali dibanding rute Raya Aceh, yang atli di Banda Aceh. Ini lebih kecil, ya, tetapi secara aksesuternya sudah mirip persis. Dan menurut informasi yang saya terima, ini adalah hadiah dari rakyat Aceh untuk masyarakat Jogja. Karena keduanya sama-sama kesultanan, ya, barangkali sama-sama daerah istimewa. Satu daerah istimewa di Jakarta dan selalu daerah istimewa Aceh. Sekarang menjadi daerah khusus otonomi Aceh, ya. Ini menurutnya luar biasa, lindah. Saya juga pernah masuk ke dalamnya, dan memang di dalamnya berasa sejuk sekali. Ini selalu lintas ramai sekali, kawan-kawan. Ya, di seberang ini masih ada sedikit persawaan, dan di depan situ adalah jalan ring road selatan. Oke, teman-teman, kira-kira begitu saja sekilas tentang masjid Aceh, miniatur masjid Aceh yang ada di kota Yogyakarta. Oke, kita lanjutkan. Ini bagian samping depan. Ya, maaf saya nggak masuk, ya, karena saya lagi kues. Sekedar memperlihatkan saja. Nah, ini juga jalan ring road selatan. Ya, kemarin saya katakan sebagai jalan tol yang gratis, ya. Karena ukuran dan kenyamanannya seperti jalan tol, tetapi tidak perlu pakai bayar, ya. Ini menuju ke arah timur, nanti ketemu. Ini kalau terus saja mentok, nanti sampai jantik. Ini menuju jalan solo. Sebagai informasi untuk teman-teman yang belum pernah ke Jogja. Itulah jalan ring road selatan yang membunuhkan beda dengan Purworejo dan seterusnya. Oke, teman-teman, ya. Bentar, saya berhenti dulu. Bentar. Kita ketemu di Mirza, Showman Mirza. Buka-buka, buka. Ya, teman-teman, sambil nunggu soma Mirza buka, saya ingin mengajak kalian untuk masuk memerlihatkan ini kampus UAD yang sangat megah, ya. Besar sekali, luar biasa. Yang pernah saya ceritakan ini dibangun langsung selesai jadi. Tidak bertahap artinya duitnya sudah siap. Ini konon dananya dari Timur Tengah. Tidak tahu dari Katar atau tidak ada apa, gitu. Ini langsung dibikin kampus UAD pusat terbesar. Karena sebelumnya UAD itu adalah kampus yang, apa namanya, berpencar-pencar itu. UAD 1, UAD 2, UAD 3, ya, di berbagai kawasan di kota Jogja. Ini dibangun kampus pusat besar, tapi baru dipakai mungkin 2-3 tahun, datanglah COVID. Akhirnya sekarang ya sepi, mahasiswa belajarnya online, daring. Ini Muhammadiyah itu luar biasa. Tidak tahu jaringannya luas. Dulu yang pertama ini, karyawan, sekarang terus ini. Katanya bisa untuk nampung 10 ribu. Ini Pakultas Kedokteran. Gedungnya luas, ini bisa untuk nampung 10 ribu. Sehingga dampak dari pembangunan kampus ini, kemudian menjamurlah tempat-tempat kos-kosan. Termasuk di kampung saya itu. Nah, itu sana tuh di kejauhan itu. Sawah-sawah dibeli, dibangun untuk kos-kosan. Karena menyongsong kampus UAD ini, teman-teman. Untuk menyongsong kampus UAD yang raksasa besar ini. Tapi sayangnya, prediksi orang-orang salah semua. Tidak tahu ada musibah wabah ini. Sehingga kemudian, ya beginilah. Kampus UAD yang sangat besar. Enggak Pak, nyong-syewu. Tari konten nih Pak. Luar biasa, ya. Gedung di UAD ini. Pusat. Ini di pinggir lingkrut selatan. Dekat rumah saya. Makanya rumah saya mau bisa jual itu. Strategis itu. Untuk Anda, kalian-kalian yang punya anak, punya saudara yang mau kuliah. Ini termasuk universitas swasta yang top. Ya, karena lengkap. Ya, fasilitasnya lengkap. Pampusnya besar di sini. Cukup megah. Cukup bergengsi. Nah, yang dikejauhan itu adalah masjid yang kemarin saya perlihatkan dari pinggirnya itu. Masjid Islamic Center UAD. Ya. Sayang sekali ya. Tetap jadi. Pak Gebluk ini dulu mahasiswa rame. Dan multi-flyer efeknya luar biasa. Selain tempat kos-kosan. Juga pedagang-pedagang, UMKM, berbagai jasa macam-macam. Rental komputer, kemudian pujasera, jasa laundry. Luar biasa dampak dari berdirinya kampus UAD ini. Ya. Ini. Apa namanya? Masjid Lu. Masjid. Pesuk. Islamic Center. Foto yang, foto. Ini teman-teman ya. Luar biasa. Foto, foto. Ntar teman-teman kita mau selfie-selfie dulu. Terima kasih. Kampus Pusat UAD. Di dalam pengelolaan manajemen mahkamah dia. Ya. Luar biasa. Mana? Jalan lewat. Pesuk bisa. Nah, itu masuk aja sini. Lorongnya ditutup ya. Lu ngeyal sih. Kembali ke tempat yang tadi aja. Eh. Nah teman-teman, keren kampus pusat paling depan Ahmad Dahlan. COVID-19 menghentikan aktivitas mahasiswa ini, entah kapan lagi, entah mudah normalnya. Kamu jangan megah begini, nggak ada pengundingnya. Kita kembali kawan, kita menuju ke Somae Mirsa. Sudah konten tersendiri ini. Saya jadi ingat zaman saya kuliah dulu ini. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Matururmas. Somae Mirsa sudah menampi, teman-teman. Ini Somae yang menurut saya enak juga. Tunggu, Pak.